Suhok Gi pernah dikenal sebagai seorang aktivis. Sosoknya sangat terkenal karena tulisannya yang sangat kritis terhadap pemerintah Orde Lama dan Orde Baru. Meskipun ia meninggal dalam usia muda, namanya sangat dikenal di kalangan para aktivis karena tulisan-tulisan dan pemikirannya yang sangat fenomenal. Suhok Gi merupakan keturunan Tionghoa yang lahir pada tanggal 17 Desember 1942. Ia adalah putra dari Su Laipit atau dikenal dengan nama Salam Sutrawan seorang novelis dan ibunya bernama Nio Hoan. Sesudah lulus SD, Suhok Gi memilih sekolah di Sekolah Menengah Pertama, SMP, Strada di daerah Gambir. Pada waktu kelas 2 di Sekolah Menengah ini, prestasi Suhok Gi buruk. Selepas dari SMP, ia berhasil masuk ke Sekolah Menengah Atas, SMA Kanisius, jurusan sastra. Suhok Gi melanjutkan ke Universitas Indonesia, ia memilih ke Fakultas Sastra jurusan sejarah. Di masa kuliah inilah Suhok Gi menjadi aktivis kemahasiswaan, ia banyak mengkritisi kebijakan Presiden Insinyur Soekarno. Selain itu, ia juga banyak mengkritisi mengenai Partai Komunis Indonesia, PKI, yang kala itu sangat berkembang di Indonesia. Banyak yang meyakini gerakan Suhok Gi berpengaruh besar terhadap tumbangnya Soekarno dan termasuk orang pertama yang mengeritik tajam rezim Orde Baru. Hal ini terlihat dari tulisan-tulisannya mengenai pembantaian masal terhadap anggota dan simpatisan PKI Pasca G30S PKI Pecah. Suhok Gi diketahui merupakan salah satu tokoh pendiri Mapala UI, salah satu kegiatan pentingnya adalah naik gunung. Bersama Mapala UI, Suhok Gi berencana menaklukkan Gunung Semeru yang tingginya 3676 meter. Sewaktu Mapala mencari pendanaan, banyak yang bertanya kenapa naik gunung dan ia berkata kepada teman-temannya, Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat, karena itulah kami naik gunung. Suhok Gi meninggal di Gunung Semeru tahun 1969 tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Penyebab kematian Suhok Gi akibat menghirup asap beracun di gunung tersebut. Pada tanggal 24 Desember tahun 1969, Suhok Gi dimakamkan di pemakaman Menteng Pulo, namun dua hari kemudian dipindahkan ke pekuburan Kober Tanah Abang. Tahun 1975, Ali Sadikin membongkar pekuburan Kober sehingga harus dipindahkan lagi, namun keluarganya menolak. Dan teman-temannya sempat ingat bahwa jika dia meninggal sebaiknya mayatnya dibakar dan abunya disebarkan di gunung. Dengan pertimbangan tersebut akhirnya tulang belulang Suhok Gi dikremasi dan abunya disebar di puncak gunung Pangrango. Mira Lesmana dan Riri Reza bersama Miles Production kemudian meluncurkan film berjudul, Gi. Suhok Gi hanya seorang mahasiswa dengan latar belakang yang tidak terlalu hebat. Tetapi dia punya kemauan melibatkan diri dalam pergerakan. Dia selalu ingin tahu apa yang terjadi dengan bangsanya. Terima kasih telah menonton!